namun 2014 kita mulai melirik untuk mendevelop bagaimana mengembangkan petani-petani atau kegiat-kegiat karena sudah mulai banyaknya di Indonesia ini khususnya apa semacam komunitas komunitas yang senang berkebun di pekarangan terutama ya sehingga kami mengeluarkan atau meluncurkan produk khusus untuk urban farming kemasannya juga tidak terlalu besar kalau biasanya petani ini memakainya gramasi ya misal kampung sekiloan ya satu kilo dua kilo itu karena untuk pilihan kita memproduksi untuk urban farming yang kemasan kecil dari mulai 2014 kita jual di di retail beberapa tempat apa istilah supermarket juga kita tadi kiri informasikan ya baik eh teman-teman sekalian berkebun di lahan terbatas intinya sih begini yang namanya berkebun di lahan terbatas ini tujuannya ada berbagai macam ya yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga minimal ya atau yang ibu-ibu nih biasanya kalau bikin bumbu dapur sambal terutama ya kalau bisa nanam sendiri cabai sepohon dua pohon dan bisa untuk apa untuk sekali atau dua kali makan bikin sambal tinggal putih sendiri dari rumah kemudian yang paling penting yang kedua ini ada sensasi seneng ya menyenangkan karena bagaimanapun juga merawat tanaman itu dari mulai kita nanam biji sampai tumbuh itu akan sangat menyenangkan sekali ya kalau yang belum pernah mencoba nah inilah kesempatannya nanti eh station juga bareng-bareng dengan kita ada challenge-nya juga nanti mungkin dari panitia akan menyampaikan seperti apa challenge ini sudah dipastikan pasti menyenangkan baik ini berkebun di lahan terbatas ya Mas Arief bisa di next Oke baik Nah sebelum kita lebih jauh kita perlu tahu dulu namanya varietas ya kalau temen-temen yang sudah mengerti di pertanian gue tahu ya ada varietas-varietas tertentu di tiap komoditi ini ada varietas-varietasnya yang perlu kita ketahui dan yang paling utama pertama kita harus ketahui adalah jenis varietas yang pertama ada nih golongan sayuran buah nih sayuran yang memang kita ambil atau panen buahnya contohnya ini ada cabe cabe itu ada banyak ya cabe-cabean ini ada banyak percabean ini ada banyak ada cabe besar cabe keriting cabe rawit ya kalau di kemasan uban-urban dapat juga ada tapi yang fancy artinya cabe hias itu warnanya unu ada yang orange dan sebagainya mulai ada tomat terong dan lain-lain jadi yang dipanennya ini adalah buahnya melon juga ya sama kemudian ada sayuran daun nah sayuran daun seperti pada umurnya ya sawi pakcoy kemudian selada basil ya dan lain-lain ada juga ini sayuran rambat sayuran rambat ini memang sayuran memang diakti petik buahnya tapi dia punya khas ya harus memiliki tempat untuk dia merambat karena tipikal karakteristiknya ini harus merambat seperti paria timun ya atau oyong bisa ya dan dan lain sebagainya yang memerlukan lanjaran agar dia bisa merambat kemudian juga ada bunga nah selain yang bisa kita konsumsi secara langsung secara segar kita juga ada bunga marigold ya matahari tinggal memang besok kita udah di gunanya dalam marigold kalau mungkin pernah ke Bali ya banyak sekali bunga-bunga marigold untuk sembah dari yang rumah tindu ya di sana sangat oke selalu sekali nih produk kita di Bali ini karena petani itu banyak nanam marigold daripada nanam cabai karena harga marigold di sana satu kilo bisa sampai 20-30 ribu karena komoditi ini komoditi primer ya kalau di Bali barangkali ada yang dari Bali ya mungkin sudah tahu ya marigold ini seperti apa lalu kemudian next ya Nah kita langsung ke teknis karena kita akan berbicara tentang teknis semua jadi tahapan-tahapan penanaman benih atau tanaman sayuran ini ada yang harus disemai terlebih dahulu jadi beberapa jenis sayuran ini harus disemai semai terlebih dahulu karena bab berbagai macam alasan ya ada yang ada yang karena bijinya kecil ada yang karena dia memang harus semai terlebih dahulu kalau ditanam biji langsung ini akan resiko pegagalannya tinggi sehingga kita memerlukan tahapan persemayan supaya apa bisa lebih optimal nah media semai ini juga sangat penting sebelum kita ini ya ini kayaknya harus diangkat soalnya nggak kelihatannya jadi di depan saya ini ada berbagai macam media sepertinya yang ingin saya tampilkan saya angkat ya jadi media semai ini kita membayangkan jadi si tanaman ini kita tanam dulu sebelum betul-betul ditanam di tempat yang akan kita tanami contoh misalnya sebelum ini ada ini apa namanya polibek sebelum masuk ke polibek sini ada tahapan disemai terlebih dahulu ya ini seperti ini di teman-teman tahu yang mungkin di toko-toko rumah atau toko-toko yang jual tanaman biasa itu biasanya ada menyemai jadi media semai ini biasanya campuran beberapa kalau di sini saya contohkan ada tanah kuku kandang kuku kandang arangsekang kokopit ya ini tanah kuku kandang arangsekang kokopit ini biasanya perbandingannya 2111 di dua banding satu banding kalau misalnya satu ember tanah berarti dua ember ya tanahnya tanahnya dua ember kuku kandangnya satu ember arangsekang satu ember kokopitnya satu ember itu untuk persemayan itu untuk yang lengkapnya ya kalau tanah mungkin saya perlihatkan seperti ini tanah yang biasa saja saya sengaja memberikan contoh tanah yang memang agak sedikit apa meski umum ya tidak terlalu oh ini tanah syukur semua tanah bisa kita gunakan intinya sih seperti itu ini ada kuku kandang arangsekang kokopitnya catatan untuk media persemayan ini kalau bisa semuanya ini harus berbetul-betul remah harus betul-betul apa istilahnya gembur ya kalau perlu kita ayak karena yang kita tanam ini adalah biji ya biji sehingga kalau namanya biji kan masih kecil tidak siap rakarannya juga masih baru belajar jadi harus betul-betul remah gembur dan juga memudahkan si biji ini untuk berkecama nantilah kita lihatkan di waktu kita prakteknya nanti untuk apa saja yang harus disemai terlebih dahulu ini di bawah saya sudah bikin tulisnya pertama cabai nah kebetulan memang challenge-nya ini kayaknya ada satu sama-satunya cabai ya nah ini cabai ini cukup lama ya sekitar 20 25-30 hari jadi disemainya ini 25-30 hari ini untuk cabai karena cabai ini umurnya sangat panjang bisa sampai 75-85 sampai kepanen habis ini ada ya kalau kalau lihat ini ada tanaman cabai catatan sudah kemudian ada tomat dan terong ini agak lebih cepat sih sekitar 16-21 hari kemudian ada juga sayuran daun yang yang memang terbiasa untuk disemai terlebih dahulu seperti sawi, kol, sesim, selada 18-21 hari ada pakcoy juga ya kemudian ada timun, paria, oyong, labu, semangka ini pilihan boleh disemai boleh tidak karena timun, paria, oyong, labu atau semangka ini bisa langsung kita tanam tapi kalau disemai terlebih lebih dahulu kalau bisa jangan lebih dari 12 hari karena si tanaman ini cukup cepat kalau timun-timun itu umur panenya 35 hari jadi disemainya 5 sampai seminggu saya biasanya kalau nyemai timun biasanya maksimal itu 10 hari karena 10 hari akar-akar dewasanya sudah mulai tumultingnya kalau dipindahkan takut stres ya oke next ini teknik menyemai menyemai ada beberapa cara ada beberapa cara ya tidak baku betulnya yang biasa digunakan oleh petani adalah yang di bawah nih yang di bawah yang paling bawah ada plastik daun pisang berbentuk seperti apa ya berbentuk seperti ada kue putu lah kalau sekarang kue putu udah mulai nggak ada ya tapi waktu kecil saya sering beli kue putu bentuknya seperti kalau dicetakan kue putu yang penting intinya adalah si biji-biji ini bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya kalau di petani seperti itu untuk apa supaya jika ada yang terserang satu tanaman terserang nih satu bibitnya terserang penyakit misalnya nah itu bisa langsung dipisahkan dan tidak menurut kepada tanaman yang lainnya intinya sih begitu ya ada yang pakai plastik ada yang pakai daun pisang ada yang pakai misalnya daun-daun kelapa misalnya seperti itu yang penting apapun dipakai yang penting mudah yang mudah didapat murah dan tentunya juga kita nyarinya yang ada di sekitar kita saja nah untuk yang atas ini pertama bisa memakai baki persemayan nah ini untuk biji-biji yang ukurannya sangat kecil contoh misalnya ceisim ceisim sayuran daun ya ceisim itu berarti yang suka ada demi ayamnya ceisim atau pakcoy ini bisa dengan cara digarit kita bikin bikin garitan si media persemayannya itu dibaki saja nanti kita bikin garis lubang tanamnya itu berbeda garis nanti kita taburkan secara merata di garis-garis tersebut nah ini persemayan untuk biasanya untuk sayuran daun yang bijinya kecil kemudian ada tray tray khusus mai tadi sudah disampaikan ya ini tray biasa ada yang lubangnya 100 ada yang lubangnya 72 jadi semakin lu semakin lubangnya sedikit berarti ukurannya lebih apa ya lebih besar ya mudah ada polybag atau pot kadang-kadang juga ada teman-teman kita petani perkotaan itu memakai bekas air mineral atau gelas ya biasanya yang paling mudah tinggal dilubangi bawahnya itu bisa menjadi persemayan satu bibit cabai disitu ya sampai umur 30 hari baru dipindahkan ke kolibid yang besar oke next nah kemudian penanaman ini tahap penanaman setelah kita disemai lalu kita memikirkan bagaimana step selanjutnya penanaman yaitu penanaman penanaman sistem penanaman ini ada berbagai macam yang pertama sistem tanam yang konvensional jadi ibaratnya ini sama dengan petani dengan menggunakan bedengan atau buludan seperti pada gambar ini yang sebelah kiri yang ada tulisan rasanya itu adalah jagung ya itu kalau kita buat supaya tanaman bisa tumbuh optimal jadi kita bikin buludan komentar kali berapa meter kita apa kita eh maksudnya kalau punya garpu kita garpu ya agar kembur kemudian ditinggikan jadi bukan bukan kita gali ke dalam kita gali ke dalam tapi nanti dari pinggir kita naikkan ke atas tingginya disesuaikan saja kalau memang lahannya tidak banyak air tidak ada air yang masuk resiko kepenjirannya tidak terlalu tinggi ya sekitar 10 atau 20 cm itu aman yaitu untuk ini tapi untuk agar kalau misalnya bikin buludan buludan seperti di depan rumah nih orang jadi takut ya jadi kayak kuburan tapi bisa dibikin seperti yang next selanjutnya gambar selanjutnya jadi bedengan ini kita bikin nah yang seperti ini kan agak cantik ya daripada bedengan polos tadi kalau dua meter kali satu meter kayak kuburan tapi kalau ini akan sangat bagus jadi pakai papan di pinggirnya ya pakai papan ini ya ini kreativitas kita nanti silahkan mau pakai eh sistem seperti apa nih gambar yang di atas ini di petani kita juga itu ada kampung kalau dilihat ya itu ada kampung ada juga caisim bayam ada bawang merah juga ya terus di bawah ini yang sebelah kanan itu di rooftop yaitu daerah ini di rooftop ya kalau nggak salah di pulau gadung ini di rooftop ada sayuran ya setelah ini juga itu ditanam semangka jadi semangka paling tinggi di Indonesia ya disitu di kolom gadung situ ini yang sebelah kiri itu bedengan polos seperti itu nanti penampakannya kalau kita menanam sayuran daun misalnya atau siang-siang yang lain dengan bedengan polos tadi slide selanjutnya ya ini Oke ya kalau ini yang tadi sistem konfesional langsung ditanam di tanah dengan perlakuan kita membuat bedengan kalau ini kita dengan menggunakan politik atau pot walaupun memang masih media tanah ini di salah satu kelompok wanita tani kita juga seperti ini ada kubis apa ada seledri dan lain sebagainya terong juga ada kemudian itu pagar dijadikan rambatan ya itu silahkan kalau ada pagarnya yang bisa dijadikan rambatan daripada polos dirambatin pariah gitu kan ada buahnya banyak ini untuk inspirasi saja ya nanti seperti apa settingannya kreativitas masing-masing Oke langsung nah ini satu klik lagi nah ini adalah vertikultur karena tema kita memang di lahan sempit kita nggak tahu nih sesempit apa kalau bahasa sempit kan relatif ya sempitnya itu apakah satu meter kali satu meter apakah dua meter kali satu meter kan kita tidak tahu tapi salah satu caranya dengan lahan sempit tapi populasi tanamannya bisa banyak adalah dengan cara seti kultur yang paling kiri kita lihat ada aku ah sorry saya menyebut mereknya tapi enggak apa-apa lalu kayaknya jadi ini air mineral boto air mineral besar lebih potong kemudian dibalikan ini bisa menyebut tertutup yang penting kalau ini tembok ya ditemok jadi satu tembok itu bisa beberapa populasi bayangkan kalau kita nanamnya tadi seperti tadi dibedekan kita perlu luas lahan yang berapa tapi kalau dengan sistem vertikultur ini bisa banyak sekali kan ditemok situ saja udah ada yang sekitar 10 atau 20 tanaman bisa tempel disitu nah kemudian kita bisa menggunakan keranjang itu digantung di depan rumah kemudian ini ada drum drum bekas lebih kita kasih lubang di pinggir-pinggirnya sehingga bisa ditanam apa kita namun sayuran atau buah atau apa di setia ini satu itu bisa kita bikin beberapa pohon nah ini yang lebih menonjolkan estetika ini ada apa istilahnya ini planter bagi tapi yang digantung kemudian kita sengaja memang tomatnya itu ditanamnya di bawah bagaimanapun juga si tomat ini pasti akan bertumbuh ke atas itu bagus kalau dicoba nanti bolehlah boleh dicoba ya Oke lanjut apa ini paralon ya Nah ini masih vertikultur bisa ditemok seperti guna bunga bisa detail seperti itu ya sedemikian rupa nah kemudian juga ada di lahan tapi memang sistem vertikultur ini walaupun hanya setengah meter itu populasinya bisa banyak sekali seperti gambar yang di kanal itu ya Nah itu tadi sudah terbayang ya Bagaimana nanti penampakan ketika kita menempatkan atau memilih sistem tanam yang mana nah kemudian walaupun di sistem urban farming hal yang paling penting yang harus kita perhatikan juga jarak tanam ya karena apa karena si tanaman ini memiliki tajuk ya tanaman ini memiliki tajuk dan si tanaman butuh segala sesuatu yang memang proporsional untuk dia tumbuh contoh sinar matahari ya kalau terlalu rapat sinar matahari ini tidak akan kena semuanya pasti akan ada yang tertutupi ternaungi sehingga diperlukan pengaturan jarak tanam walaupun kita nanam di polybag penempatan polybag satu itu dengan yang lainnya pun harus kita atur sehingga tidak menutupi satu tanaman dengan tanaman yang terlihat contoh cabe atau tomat karena tajuknya lumayan lebar ya kita sarankan untuk memberi jarak tanam 50 cm artinya di lahan maupun di polybag dikasih jarak 50 cm agar tidak saling menutupi satu pertumbuhan yang lainnya kemudian ada terong dan timun ya terong karena memang pajuknya sedang ya pertumbuhannya nih 40 cm masih oke nah ini ada sawi kangkung 10-30 cm nah kalau tidak salah juga nanti kita akan tanam kangkung ya jadi kangkung itu bisa ditebar kalau sudah jago ya kalau sudah jago supaya tidak tukang ini disebar boleh tapi kalau pakai lubang tanam berarti eh 10 cm deh cukup untuk kangkung ya kemudian kalau nanam oyong labu semangka 40 cm nah ada sayuran daun yang lain cesium dan lain sebagaini ini minimal 20 cm seperti Pak Choy misalnya Pak Choy ini tajuknya agak lumayan lebar tidak seperti kangkung ini 20 cm ya kemudian sayuran buah rambat politik minimal 30 cm ini dibawah ada contohnya ya untuk kangkung tuh kangkung 10 cm x 5 cm itu ada sudah jarak yang paling rapat per lubang bisa satu atau dua biji kalau kangkung ya kalau pengen kakungnya besar-besar ya berarti satu-satu aja tapi kadang-kadang aduh ini takut nggak tunggu nih dua-dua boleh kemudian ada cabe nah ini khusus kangkung dan cabe cabe ini 50 cm ya tadi sudah disampaikan 50 x 70 itu yang kita sarankan ya jadi nanti disesuaikan dengan perangannya atau tempat bertanamnya seperti apa baik next Oke nah media tanam jangan kebalik ya tadi media semuai untuk menyemai ini media tanam untuk menanam ini adalah bahan-bahan untuk bahan campuran untuk kita masukkan ke polybag atau ke pot atau misalnya di lahan ini campurannya juga sama nah ini kalau secara konvensional yang dibandingkan tadi yang langsung di lahan ya ini si tanah ini ketika kita gemburkan kalau bisa dicampur arang sekam dan pupuk kondang kalau nanti saya perlihatkan kita tarang sekam seperti apa ya arang sekam dan pupuk kondang ini dicampurkan jadi kalau misalnya kalau itu meter sih sepertinya satu meter tahun itu satu kilo untuk pupuk kondangnya sekamnya juga sama ini apa sehingga apa istilahnya bisa kita memprediksi kira-kira berapa berapa arang sekam atau pupuk kondang yang kita butuhkan tahap baik nah kemudian yang polybag nah polybag ini unik ya teman-teman karena apa polybag harus kita perhatikan komposisi media tanamnya karena umumnya si polybag ini media tanamnya dan media tumbuh si tanaman ini kan terbatasi oleh volume pot ya kemudian kita lakukan penyiraman terus-menerus setiap hari ini akan menyebabkan si tanahnya ini atau si medianya ini padat untuk menghindari itu harap diperhatikan campuran medianya nah yang kita sarankan adalah yang pertama tanah pupuk kondang arang sekam satu banding satu banding satu satu itu aja satu ember ya contohnya ya satu ember tanah satu ember pupuk kandang satu ember arang sekam pupuk kandang boleh pupuk kandang apa aja ya teman-teman semua boleh pupuk kandang sapi misalnya atau ayam atau bomba yang saya perhatikan saya perlihatkan ini memang terlihat sekali itu adalah pupuk kandang bomba ya tapi jangan ini ya jangan ini jijik nih jangan begitu ya pastikan ini menyenangkan walaupun kita apa istilahnya mainin ini ini bahasanya ya kandang layu kan bukan foto-foto ini semua media ini kita campurkan semuanya dan itu adalah komposisi yang menurut pengalaman kita memang yang paling baik diantara berbagai macam media atau bahkan ada yang pakai kokopit boleh pakai kokopit juga boleh mengganti araskan misalnya nah setelah media tanam siap persemaian siap nah kapan kita tanamnya kita bisa tanam ini sekitar bukan sekitar ya Pak perkiraan lah ya karena si tanaman yang akan kita pindahkan ini masih kecil sehingga sangat rentan sekali apalagi sinar matahari yang tertentu kita sarankan pindah tanam dari persemaian ke media tanam itu sekitar pagi sampai siang-siangnya juga kita batasi mungkin sampai jam 9 deh karena jam 10 ke sana matahari sudah lumayan terik ya kalau enggak sekalian aja di sore jadi ketika dipindahkan suhu udara turun sehingga membuat tanaman tidak stres ya seperti itu lanjut karena nanti pemeliharaan seperti hama dan penyakit kemudian pembuka nanti akan disampaikan oleh komateri selanjutnya Mas Andi jadi saya langsung penyiraman hal-hal yang perlu kita lakukan atau kita perhatikan di step penyiraman ini adalah yang pertama teknik penyiraman bisa secara manual ember selang emrat dan lain-lain seperti ini ya ini ada emrat seperti ini atau dengan sistem otomatis itu boleh sekarang sudah banyak di beberapa atau online juga ya sprinkle irigasi tetes ini juga banyak sekali yang untuk skala rumahan ini besar yang dua kemudian yang kedua adalah interval penyiraman interval penyiraman yang perlu paling penting nih kita harus perhatikan biasakan menyiram itu tidak pada pohonnya tapi ke media tanamnya ini jadi kadang-kadang kita karena pengen seger yaudahlah si tomatnya kita guyur aja karena bahasa diguyur itu kan berarti seluruh tubuh tanaman itu kan terbasahi ya padahal yang menyerap air untuk kebutuhan tanaman berfotosilrasi itu jalur masuknya dari tanah kalau semuanya digunur akhirnya semuanya jadi lembab yang tadinya sehat juga kadang-kadang nanti akan akan terjadi serangan penyakit tadi penyakit akan disampaikan oleh masanya tapi untuk menghindari itu kalau bisa penyiraman langsung ke media tanahnya walaupun apa ya kita kadang-kadang pengen supaya lebih seger nih kelihatannya disiram aja semuanya tapi kalau untuk sayuran buah ini sangat rentan sekali ya terutama cabai tomat karena akan si sisa-sisa air terkadang tersisa di bagian tanaman menjadikan lembab ya akhirnya penyakit tetap kemudian lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media nah terkadang si media ini terlihat kering padahal dalamnya ini masih basah nah kita harus istilahnya sih di cek ya ke bawah kalau kita cek Oh ini apa itu air nih baru kita siram terkadang kita siramnya ya udah siram pagi sore pagi sore kita taunya si polibangnya jenuh air apalagi kalau lubangnya lubang polibang yang di bawah ya di bawah sini kurang ya artinya apa artinya lakukan penyiraman itu bukan untuk membasahi media prinsipnya ya tapi untuk menjaga si media ini lembab karena tanaman itu sebetulnya menyerap air ini enggak banyak-banyak amat kok sebetulnya dia akan menggunakan air kalau dia butuh tapi kalau kelebihan akhirnya lembab semua penyakit datang menginfeksi akarnya dan seterusnya dan seterusnya akan menjadi kendala bagi kita pelan nah ini terakhir waktu dan cara panen ini langsung kepanen ya kira-kira setelah ditanam itu kapan panennya untuk cabe 30 hari dulu disemai lalu dari pindah tanam ke bisa petik pertama karena cabe ini akan berkali-kali ya panennya petik pertama itu diangkat 70-75 hari rawit-rawitan tuh biasanya 70 sudah bisa mulai dipetik yang kemudian ada tomat tomat lebih cepat 65-75 terong 55-60 hari semangka melon ini dua bulan ya dua bulan sudah mulai bisa dipetik yang paling cepat diantara sayuran buah itu adalah timun timun itu satu bulan sudah bisa petik pertama timun juga sama periode panen ini sangat lama juga ya tergantung nanti kondisi teranaman juga semakin sehat semakin lama panennya ada bawang merah kalau yang tertarik dengan bawang merah cukup lama sih 70-85 hari kacang panjang 45 kalau kacang panjang panjang putih sini tanpa semai ya kemudian sawi cesim selada pakcoy sayuran-sayuran daun itu 25-30 hari sudah bisa dipanen kampung 21-25 hari terkadang kampung itu bisa 19 hari aja udah bisa dipanen tergantung medianya subur atau tidaknya bunga macam-macam nih bunga ada yang 50 hari 60 hari seperti marigol itu paling lama 75 hari deh tapi kalau marigol kan bukti istilahnya bunga ini bukan panen ya tapi mekar sempurna ya mekar sempurnanya itu sekitar 50-60 hari ya oke tadi saya menyampaikan bahwa apa ya benih capana merah ini biasanya kami kan menggunakan jalur distribusi toko pertanian untuk yang eh benih-benih untuk petani tapi kalau untuk yang yang kemasan urban farming ini beberapa apa bisa lebih berat itu berulang sebar di Jakarta nah capana merah juga sudah ada di online-online marketplace beberapa orang seperti yang di sana ada baca panamer official story beberapa marketplace yang ada di Indonesia ya shopee Tokopedia Bukalapak Dibi tajak-tajak oke itu eh kita langsung ke ini ya supaya kita tadi jelas apa yang saya sampaikan bisa di-highlight untuk ini saya ya